Intro Tidak peduli berapa banyak hal negatif yang Anda miliki dalam kehidupan Seseorang memiliki jauh lebih buruk daripada yang Anda miliki Seseorang suka berganti tempat dengan Anda Anda mungkin tidak memiliki pekerjaan yang sempurna Tetapi daripada pergi kemana-mana mengeluh tentang pekerjaan Anda Mulailah bersyukur kepada Tuhan bahwa paling tidak Anda memiliki sebuah pekerjaan Anda bisa berada dalam jajaran pengangguran Bayangkanlah Anda menganggur dan selama enam atau tujuh bulan Anda tidak dapat menemukan sebuah pekerjaan baru Anda tidak memiliki cukup uang untuk membayar tagihan-tagian Anda Dan bank mengancam untuk menyita rumah Anda Karena Anda tidak sanggup melunasi tagihan Kita perlu mengingatkan diri kita sendiri Aku mungkin tidak menyukai pekerjaan ini Tetapi apa yang akan kulakukan jika aku tidak memilikinya? Aku mungkin tidak suka rumah yang aku tinggali Tetapi apa yang akan kulakukan jika aku tidak memiliki rumahku? Aku mungkin tidak secara khusus menikmati orang yang aku nikahi Tetapi apa yang terjadi jika suatu hari orang itu pergi? Kita perlu melihat keadaan-keadaan kita dari terang yang berbeda Beberapa orang tua terus-menerus mengeluh tentang anak-anak mereka Apakah Anda menyadari bahwa beberapa suami dan istri ingin memiliki anak-anak seperti anak-anak Anda? Beberapa orang telah membelanjakan ribuan dolar Dan telah melalui semua jenis prosedur medis Berusaha untuk bisa hamil dan memiliki anak-anak Firman Tuhan di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18 mengatakan Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Jika kita bangun pada pagi hari Kita dapat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih hidup Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa Anda sehat dan memiliki kekuatan Ada banyak orang di pusat pengobatan Yang dengan senang hati bertukar tempat dengan Anda Milikilah sikap bersyukur Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati